Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apakah kamu tahu bahwa unsur besi di bumi tidak berasal dari bumi itu sendiri? Faktanya, Al-Quran telah mengungkapkan bahwa besi diturunkan dari langit lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Dalam surah Al-Hadid, ayat ke-25, bagaimana sains modern membuktikan kebenaran ini? Mari kita ungkap misterinya. Dalam surah Al-Hadid, ayat ke-25, Allah berfirman bahwa besi diturunkan kepada manusia. Kata yang digunakan adalah Anzalna, yang berarti diturunkan dari atas. Ini menarik, karena sains modern telah menemukan bahwa besi di bumi berasal dari luar angkasa. Ilmuwan menemukan bahwa besi tidak bisa terbentuk di bumi karena suhu di inti. Bumi tidak cukup panas. Besi hanya bisa terbentuk dalam redakan. Bintang supernova yang sangat besar. Besi menjadi unsur yang sangat penting bagi manusia dari zaman perunggu hingga zaman besi. Peradaban manusia berkembang dengan penggunaan logam ini. Tidak hanya itu, besi juga ada dalam tubuh kita. Hemoglobin dalam darah kita mengandung besi, yang berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Fakta bahwa besi berasal dari langit, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qura, membuktikan bahwa Islam dan sains berjalan seiring. Apalagi yang bisa kita pelajari dari wahyu, dan ilmu pengetahuan, jadi, besi bukan hanya sekadar logam biasa. Ia adalah bukti kebesaran Allah yang telah diungkapkan dalam Al-Quran dan dibuktikan oleh sains. Jika kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak fakta menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share untuk konten menarik lainnya.